Baik, ini soal persiapan PAS 1 Matematika kelas 6, kisi nomor 22. Jadi, kisi nomor 22 itu berbunyi pembagian bilangan desimal. Nah, ini saya dikasih contoh seperti ini. Bagaimana cara ngerasakannya? Ini ada 4,8 dibagi 1,4. Oke, diubah ke pecahan, pecahan biasa. Jadi, tinggal 4,48 per, lihat di sini. Di sini, di belakang koma ada satu angka. Pernya persepuluh, nolnya satu. Dibagi dengan, ini sama ya, di belakang koma, angkanya satu. Berarti persepuluh juga. Nah, ini tinggal, ini kita kerjakan dengan aturan pecahan ya. Kalau ada pembagian pecahan, maka kita balik. Sepuluh, ini sepuluhnya di atas, empat belasnya di bawah. Ini ada angka sepuluh, sepuluh, tinggal kita coret ya. Coret. Nah, ini tinggal 4,48 dibagi empat belas. Ya, 4,48 dibagi dengan empat belas. Nah, kita coret-coret di sini, menggunakan porok kapit. Jadi, 4,48 kita bagi dengan empat belas. Ini, 44 dibagi empat belas ya. Yang paling mendekati adalah, 3. Kenapa? Karena 3 kali empat belas itu, 42. Nah, ini dikurangi. 28, 28 bagi empat belas itu, 2. 2 kali empat belas, 28. 0. Nah, ini berarti jawabannya adalah, 32. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi, jawabannya adalah, 94 cm.